Saya mendengar lagu India pertama kali dari Lata Mangeshkar Sejak saya mendengar lagu itu, saya jatuh cinta sama lagu India Akhirnya saya jadikan Lata sebagai guru vokal Kemudian rumah Lata, dimana? Disini? Dekat sini? Enggak, disini Semua Lata itu punya dia You are Muhammad Raffi from Indonesia Muhammad Raffi nih ya, bukan Raffi Ahmad, maaf-maaf Udah deal, bla 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 bla, sekian Oke, masuk rekaman Rupanya orang India sulit menyebut bunga Bunga, bunga Itu sampai bunga itu lama banget Habis satu sesi, 6 jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, tek, tek, tek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barangan Roma Bincang asik barengan Roma Irama Nah, seperti biasa Ini kita akan ngobrol banyak hal Tapi tema kali ini pasti menarik Dan Bang Haji sudah ada di tengah-tengah kita Siapa lagi kalau bukan The Legend The One and Only In The Sky, In The Bright Bang Haji Roma Irama Aduh, kita kayak mau nonton bola ya kayaknya Biar semangat Bang Haji Boleh ya Bang Haji Boleh, boleh Bang Haji, kayaknya cerah banget ini Lebih cerahan kamu Merah, biru Kita ke pantai bagaimana Oh ada, lagu di Tentang Pantai ada ya Bang Haji Oh banyak ya Jadi Akan ngebahas apa kita kali ini Kayaknya kemarin udah sempet dibocorin Ada di Instagram juga banyak pertanyaan Kapan nih ngebahas tema ini gitu Nah, akhirnya Kita tampilin Tema yang udah banyak di request sama Penikmat musik Forza juga Dan Penikmat musik dangdut juga dimanapun berada Oke, tema apa yang akan kita ngobrolin hari ini Bersama Bang Haji Kita kasih lihat dulu Fitih-fitihnya Kisi-kisihnya juga Silahkan Sekuntung mawar merah Yang kau berikan kepadaku Di malam itu Ku mengerti apa maksudmu Eh sampai kini ku simpan Munga Munga Pohkwari Andharimun Bila Kholi Haan Sutar Kanang Padadhirimun Bunga mawar merah Suatu tanda cinta Iya Biar Rame Kita tumpuk tangan dulu lah Itulah tema kali ini Di Bisikan Roma Edisi terbaru Kita akan ngebahas soal Bagaimana kolaborasi Bang Haji Romairama bersama The Queen Night Angel Night Angel Ya itu Bang Haji Itu bagaimana nih Kita pengen tau pertama kali Bang Haji Tiba-tiba mau berkolaborasi Sama penyanyi Internasional Ini meneruskan edisi Yang pernah kita bahas ya Bang Haji ya Kapan Bang Haji pernah berkolaborasi Antara musisi muda Dan musisi Pengalaman gitu ya Ini salah satunya nih Waktu itu kan Ngomongin sama Bing Selama Nah ini salah satunya Lata Mangeska Oke betul Jauh ke pertanyaan yang tadi Bang Haji suka lagu India berarti ya Lagu-lagu Hindustan itu ya Ya jadi memang Saya Mendengar lagu India Pertama kali Dari Lata Mangeska Sejak saya mendengar lagu itu Saya jatuh cinta Sama lagu India Waktu itu Saya masih kecil sekali Masih SD Mungkin Umur-umur Enam tahun gitu ya Tujuh tahun Saya dulu Itu lagu India Adanya di Di radio Thailand itu Thailand itu Muter radio Thailand Masih radio itu Pake mata kucing Zaman dulu itu Mata yang hijau Oke Suara masih Cui 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 Gitu Jadi suaranya Belum Belum clear kayak kemarin Radionya besar Terus ada Mata kucingnya Itu biasanya radio Thailand apa mana gitu Dari Kolumbia Kalau gak salah Bukan Thailand Bukan Thailand Sorry Wow jauh sekali tuh Kolumbia Nah jadi Saya denger Sering sekali lagu Yang namanya Meradilye Pukaria aja Nah itu dia Pukaria aja gue tau Di belakangnya tuh Bukan Pukaria Oh bukan Pukaria Meradilye Pukaria Pukaria Jadi gue jadi Pukaria Nah itu Setiap hari itu Saya dengar lagu itu Nah dari situ Saya suka lagu India Nah sampai-sampai Di sekolah Kalau disuruh nyanyi Biasanya kan anak-anak nyanyi Bintang kecil Di langit yang Tinggi Tinggi apa biru sih Biru dong Biru Nah jadi Saya lain Nyanyi lagu India Kalau gak lagu barat gitu Jadi lagu barat saya suka Dari mama saya Kita dulu suka puter Plat Piringan hitam Betul Nah mama tuh sukanya Ibu nih lagu-lagu Barat Saya suka lagu barat Dari dengar itu Di antara yang paling lengket No other love No other love Came on my heart Gitu ya Jadi kalau disaya suruh Kedepan kelas Kalau gak salah Kelas 2 SD gitu SR Irama maju Macamnya gitu Kalau gak no other love Merah di liye bukari aja Merah di liye bukari aja Miriham kisah hari aja Blah 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 Terus itu ya Sejak itu Memang saya Jatuh cinta sama Sama India Samping sama barat tadi Dan khususnya Lata Mangishkar Kalau laki-lakunya Muhammad Rafi Sama Mukesh Waktu itu Nah jadi Begitu saya suka Lagu India Saya sering Mencoba mempelajari Lagu India Untuk saya nyanyikan Di Ya orkes-orkes Melayu Zaman dulu ya Iya betul Nah diantaranya Yang paling Populer Waktu itu tuh Ada film Anari Anari Film Anari Yang main siapa itu Yang main Newton sama Dave Anand Kalau gak salah Wah Dave Anand Tau kalau Dave Anand Tau kan Soalnya itu era nyokap Soalnya Jadi suka diajak juga Kayak Bang Aji juga Nonton Nonton Lagunya yang paling populer Dari saat itu Terajana Nah ini sampai Saya bawa Kali dalam lagu Terajana Lagu India Sekarang kan saya bikin lagu Namanya judulnya Dangdut Sering kita melihat musik di Taman Ria Ramanya Melayu Duhai sedap sekalian Terajana Terajana Itu lagunya Lagu India Sekarang orang sebut Lagu itu lagu Terajana Padahal judulnya itu Dangdut Dangdut judulnya Seringnya seperti itu Nah Terajana itu yang tadi Jadi Jadi Sejak itu saya suka 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 lagu Lagu India Akhirnya Saya jadikan Lata Sebagai Katakanlah Guru Vokal Saya belajar Dengan Lata Melalui Piringan Piringan hitam Bagaimana Teknik Menyanyi Saya banyak Dengar dari Lata Manggishkar Hanya mendengar Hanya mendengar Waktu itu kan Piringan hitam Atau radio Radio Dulu Ngaparin lagu India Piringan hitam Itu gak banyak Itu Radio Apa Kolombo Kalau kolombo Masih deket Kolombo Jauh Kolombo 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 Jadi kalau ada lagu India Saya lari-lari Dengar Di pagar Di pagar Orang-orang Saya catat Jadi untuk Menghafal Satu lagu Terajana Itu bisa Berbulan-bulan Nanti Ketemu lagi Dengar lagi Catat atas ini Terajana Kan gak bisa diulang Soalnya kan Kalau radio muter kan Gak bisa diulang Sama Majaman Cek dulu Mau rekam lagu Ini lagu ini Ini lagu ini mau diputer Setrek Record langsung Ntar Bentar lagi Kapan diputer Gak bisa Gak bisa Dari zaman dulu Mana recording itu gak ada Gak ada Berarti kita bukan Selain benda generasi Beda tip juga Bang Haji ya Kayaknya tipnya beda Dulu belum ada Tip recorder pun Belum ada Yang masih ada Itu piringan hitam Yang namanya Kaset Tip recorder Itu gak ada Belum ada Nah dari situ Kita kalau belajar lagu itu Beda radio Leringnya kita catat Sekali denger Dapat dua baris Dengar lagi Dapat dua baris Kayak gitu Sulitnya luar biasa Nah dari situ Saya Mengidolakan Lata Manggeskar Disamping Muhammad Rafi Dan Mukesh tentunya Berarti Kenal Lata Manggeskar dulu Apa Muhammad Rafi dulu Lata Manggeskar Lata Manggeskar Yang pertama itu Yang 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 saya dengar itu kan Merah Diliye Pukari aja Itu Lata Manggeskar Filmnya Film Nagin Nagin tahu Cek tuh Yang ular-ular gitu Bener Bener Tapi bukan Nagin yang sekarang Iya bukan Yang dulu Yang main Pradip Kumar Sama Vijayanti Mala Iya Yang nyanyi Lata Manggeskar Nah Dari situ Saya Sangat mengidolakan beliau Ternyata beliau juga kan Di India Legend Nah suka Lagu-lagu Hindustan itu Hindi ya Sebenarnya Hindustan apa Hindi Hindustan India Sama ya Lagu Hindustan itu Karena sosoknya Atau Komposisi lagunya Yang benar-benar Menyentuh Cara mereka bernyanyi itu Sangat menyentuh Ya disamping Gaya mereka menyanyi Iya Kemudian Notasinya Melodinya Itu Lagu India tuh Yang dulu ya Yang melo-melo itu loh Iya benar Emang luar biasa ya Buat saya tuh Sangat menyentuh lagunya gitu Padahal kita gak ngerti Bener Nah itu yang mau tanya Dulu Bang Haji Nulis Apa tadi Mere Pokari itu Itu tulisnya M-E-R-E Pokari aja Kan gak ada Google Translate dulu Bangkanya Gak ada ketikan juga Kita nulis bagaimana Apa aja Yang kita denger berarti Mere M-E-R-E Padahal belum tentu E-nya dua gitu kan Begitu aja gitu Betul Oh iya 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 Berarti Susah juga ya Bang Haji Luar biasa Pengorbanannya untuk Mengidolakan seseorang gitu Susah banget Susah banget Sampai berbulan-bulan Baru apa Untuk satu lagu Satu lagu Karena kita harus Mencatat dari radio itu Yang bikin lama kan itu Kalau sekarang kan Mau lagu apa aja kan Tinggal klik aja kan Berarti ada tiga Apa ya Musik yang Bang Haji dengarkan ya Selain musik rock Lagu India Ya musik rock Lagu pop juga Sweet sound ya Sweet sound dulu ya Sweet sound Lagu pop Baru Berarti tiga itu yang menginspirasi Tapi akhirnya semakin kesini Bang Haji mulai Banyak sekali Apa mendapat Apa ya Kayak inspirasi Lagu-lagu Ya kira-kira gitu Kira-kira gitu Nah terus Akhirnya nih Akhirnya Bang Haji Kepikiran untuk berkolaborasi gitu ya 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 Dan menyebut Dulu tuh Kalau misalkan Nawarin Kolaborasi Itu Apa ditawarkan Apa Bang Haji Ngajuin Ini udah mantep nih Dari buan kopi Mau Kolaborasi sama siapa Bang Haji Gitu kan Kalau Jadi gini Jadi gini Apa bagaimana tuh Produser rekaman saya Produser film saya juga Namanya Budi Sutrisno Oke Dia ini juga Penggila Lata Wah pas banget Penggila Lata Itu itungannya kayak jodoh ya Bang Haji Nah gitu Kayaknya jodoh tuh Penggila Lata banget Tiba-tiba dia nyeletuk gini Bang Haji Kalau Bang Haji duit sama Lata Ini keren banget gitu Itu pas syuting film apa Film apa Lupa saya Tapi Dia itu produser Hampir sebagian besar film Roma Dari 30 film itu Mungkin dia ada 20-an lah Budi Sutrisno itu Dia sangat penggila Lata Saya bilang ini I Apa Gayung bersambut Setelahnya Pas banget Waduh saya suka banget Iya keren-keren tuh Mas Budi Just do it Di konteklah pertama Produser Bola Dunia Film Orang India Mr. Jiwat Bola Dunia Film Berarti ada disini Disini Mr. Jiwat Karena dia orang India kan Dia lah yang kontek ke Lata Gitu Oh Aksesnya dari situ Oke Jadi Lata bilang Waktu itu kan belum ada Youtube Iya Siapa Roma Mahirama Dikasih lah data-data tuh Langsung Sedih dia Takut soalnya Ya CV Film Ya CV nya dikasih Di filmnya Kemudian Kaset-kaset Mahirama Nah baru dia oke Oh oke Dia bilang ini Raja Rangdut From Indonesia Gitu kan Oh Oke Kalau gitu dia mau Akhirnya Mau Maka kita tetapkan tanggal dan bulan Berangkatlah kita ke Bombay Asik Nah sebelumnya Kita buat musik dasarnya di Indonesia Oke Musik dasar di Indonesia Kemudian kita bawa itu Kalau gak saya itu dikirim lebih dulu deh Dikirim dulu Sama Dalam bentuk ini Sama Mr. Gilad itu Betamax Betamax Iya kayak gitu dulu Betamax Pita Pita Bukan Lagunya doang Belum cakram kan Belum Berarti lagunya doang Lagunya untuk dipelajari Waktu itu Berapa lagu yang dikirim Kanungas lima apa enam ya Lima Oke disitu ada lagu-lagu ciptaan saya Oke Seperti misalnya Sekuntu Mawar Merah Orang Asing Kemudian Ada juga lagu-lagu India Seperti Lagu-lagu India yang duet gitu kan Nah Ini saya Ajukan kepada Manajernya Lata Namanya Mr. Manggeschkar juga namanya Oh masih sodara berarti ya Iya adiknya kalau gak salah Ini yang lagu kita usulkan Jadi Dipelajarilah disana Setelah siap Berangkat kesana Bawa master yang Yang apa ini Yang dasar Musik dasar kita Waktu itu di Bombay Di Mumbai Sekarang Mumbai 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 Salah satu kota di India ya Mumbai Iya Iya Salah satu kota besar ya Kemudian Oke Bertemulah saya dengan Lata Nah Saya mau cerita nih Sisi-sisi lain Ini gak pernah diceritain kan Gak pernah Wah Ini eksklusif Cuma dibisikkan Roma nih Betul Jadi bayangan saya Sebelum pergi ke India Saya pikir Lata Manggistan itu orangnya Wah Perias gitu kan Iya Namanya legend kan Nah sebelum saya berangkat kesana Saya berjumpa juga dengan Rampunjabi 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 Disini Udah Format udah pasti kita Gak salah Iya betul Rampunjabi Rampunjabi Yang punya film apa tuh Multivision Iya 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 bener ya Iya bener Multivision Mudah-mudahan saya gak salah nih Dia bilang begini Pak Haji Lata Manggishkar itu Disana itu Devi Devi itu orang yang Nyaris dituhankan lah Istilahnya Nyaris dipertuhankan Artinya Nyaris di dewakan lah maksudnya Dia Devi Seandainya Bang Haji pun hidup disana Bang Haji ini dewa Cocok ya Dewa-Dewi itu Seandainya Bang Haji tinggal disana Berkarya disana Bang Haji juga dewa gitu kan Tapi dewa dalam arti kata Orang yang mungkin sangat dihormati Sangat dihormati Dia Dewi Terus cerita Ini sebelum berangkat kan Sebelum Diperkenalkan dulu Seperti apa Lata Orangnya bla 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 Gitu oke Itu saya datang Bayangan saya ini Rumah beliau itu Halamannya berhektar-hektar Bayangannya Bayangan saya Dia kan Dewi Dewi Rumahnya berhektar-hektar Kemudian Pakaiannya Alat rumah tangkanya juga Dasyat gitu kan Dari emas Dewi Begitu saya ketemu Saya kaget Saya kaget Sekaget-kagetnya Dia bilang Mari kita ke rumah Lata Manggishkar Oke Terus Mana rumahnya Disitu ada satu apartemen Apartemen tua Bukan apartemen baru Rusun awa Kayak begitu Oke Kayak begitu Apartemen tua Enggak-enggak terlalu Bagus gitu Apartemen itu Ya Kemudian rumah Lata Dimana Disini Dekat sini Enggak Disini Oh disini Saya udah mulai kaget Semua lantai itu punya dia Disini Oh disini Yang punya Yang punya rusun awa Dia Bukan Bukan Dimana rumah Lata Di lantai Disini Di lantai dasar Oke Lantai pertama Ah ini rumah Lata Saya kaget banget Rumahnya Sederhana Sekali Oh ya Masya Allah Saya kaget banget Sampai bertanya Ini rumah Lata Iya Ini Iya Gak salah Nanti Waktu itu Mister Jiwet ikut Mister Jiwet yang Menghubungi Sebagai perantara Mister Jiwet Ini Iya Ini Lepas rata Iya Masa sih Iya Jangan bercanda Mister Jiwet Gitu kan Betul Ini bayangan saya gak begini nih Gitu 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 Pakai bahasa Pakai bahasa apa India dong Oh bahasa Inggris ya Mister Jiwet itu orang sini Bisa ngerti gak ya Bola dunia film Bola dunia film Berarti dia udah ngerti bahasa Indonesia gitu Sangat Bisa bahasa India juga Iya Jadi dia ketok pintu Dibuka langsung Bukan pembantinya Langsung beliau Langsung lata Yang bukain Langsung lata Rambutnya beriap Panjang Panjang Bajunya sederhana sekali Bajunya sederhana Baju putih Sari Kan sari ya Iya sari Tapi sari yang asal pakai gitu Sederhana banget Saya kaget-kaget banget Saya bilang Sebenarnya oh iya ini lata Ini kan seperti di foto Oh ini Berarti saat itu Tahun 92 ya Ya 92 Betul Masya Allah terkenasnya Saya begitu silahkan masuk Itu ruang tamunya sempit Kemudian Apa Sofa-sofanya juga Usang Aduh sederhana Usang Masya Allah Seterhana banget Terus banyak lah sesembahan dia kan disitu Patung-patung banyak sesembahan Berdoa Ya tempat persembahyangan lah Iya Saya bilang Dia cerita akhirnya Ngobrol nih ceritanya Bang Haji Ya ketemu Terus Eh Bang Haji duduk sini Gitu kali ya Gak lah Kita ngobrol dulu dah Udah terima nih materinya Begitu kan masih istilahnya Sederhananya nih Cuman disana Pake bahasanya kan banyak orang Dia tuh sedikit berbicara Sedikit berbicara Sedikit Jadi gak kayak Cek tadi contohnya Lalu kebanyakan Ya namanya juga orang Orang sini ya Terlalu berlebihan Emang kadang-kadang Dia Berbicara Excuse me Alatah mengisirkan Ya Saim Gitu kan Apa sih Dia cerita lah Saya sudah tau Anda Data-data Anda CV Anda Sudah dikirim Sudah diterima Sudah diterima Sudah diteliti Saya bersedia Untuk Berkolaborasi Dengan Anda Udah usah senang Kayaknya ngomongnya Begitu kali Bang Haji Pasti ngomongnya You're amazing Amazing musician In Indonesia I know you I know you Gitu kali ya Enggak Enggak gitu ya Bang Haji Loh CV-nya banyak juga Bang Haji Cuman dia bilang begini You are Muhammad Rafi From Indonesia Wah langsung dijulukin Muhammad Rafi Indonesia Muhammad Rafi nih ya Bukan Rafi Ahmad Maaf-maaf Beda lagi Mumpung gak ada narasumber Ini saatnya Kita Ngobrol yang seru Jadi Dia bilang You are Muhammad Rafi Indonesia Wow Dipuji saya karena Denger setelah denger lagu saya Gitu kan Dan dia juga respect sama saya Sebagaimana saya respect sekali sama beliau Saya tanya-tanya-tanya Apakah ini rumah Anda Disini Yeah This my only home My only house Saya kaget kan Berarti dia bukan Ada rumah lain gitu Dia bilang uang saya Saya bangunkan rumah sakit Wow Ini luar biasa Ini saya kagum Jadi Luar biasa Saya gak suka pegang harta Jadi harta saya itu Saya bangunkan rumah sakit Harta saya untuk membantu orang-orang miskin Ini latar mangi sekarang Gila Luar biasa banget Luar biasa Oke setelah itu Kita rencanakan Kapan kita masuk rekaman Saya bilang sudah dipelajari Ya serba sedikit gitu kan Nanti besok kita sempurnakan di studio Setelah deal Angka-angkanya Segala macam Dealnya disana Kenapa Dealnya disana apa di Jakarta Disini Di Jakarta Tidak tidak di Mumbai Di Mumbai Di Mumbai Mengenai angka-angka ya Wah Nah saat itu saya bertemu Kemudian saya dipertemukan dengan manajernya Oke Yang ternyata adik beliau sendiri Namanya Mr. Manggishkar kita panggilnya Pasti ada nama depan Tapi dia bilang Manggishkar Saya tanya I need Misalnya Tabla satu Tamborin satu Sitar satu Ini satu Kemudian sewa studio Untuk satu malam Kira sekian lagu ini berapa The deal bla 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 Sekian Oke Masuk rekaman Oke Nah ketika rekaman Ada cerita lagi Wah Pasti banyak lah Banyak Cerita pertama ketika Lata Manggishkar Menyanyikan lagu Mawar Merah Mawar Merah Iya Sakon to mawar merah Bungga pemberi Not bunga But bunga Oh Bunga Bunga Rupanya orang India Sulit menyebut bunga G Eh nga 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 gak bisa dia Oke Jadi bunga 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 Itu sampai bunga Itu lama banget Habis satu sesi 6 jam Ngomongin bunga doang kayaknya Ya lata Sesi kita habis nih Ngomongin bunga doang nih I'm sorry I'm sorry Gitu kali ya Jadi Bunga Bunga Jagunto mawar merah Bunga mawar merah Bunga mawar merah Bunga mawar merah Bunga mawar merah Karena banyak lagi kalimat bunganya ya Itu baru satu aja Susah tuh Susah Pokoknya Eng dia susah Eng susah ya Ternyata Oke jadi Nah Disitu musisi Beberapa musisi Begitu diperkenalkan sama Lata Mangeskar South Asia Superstar Superstar Wess Mereka Hormat kan Darul nih Gue mau cerita South Asia Superstar Roma Irama Muhammad Rafi From Indonesia Muhammad Rafi Indonesia Mereka pada hormat Langsung Pada hormat banget Saya merasa tersanjung lah ya Saya bilang Oke oke Dihormatin banget Saat itu Memasuk rekaman Bakal Segala Masuk dihormatin Tapi tiba-tiba Setu saja Saya dimaki-maki Habis Dimaki-maki Dimaki-maki Sama musisi Nggak apa Sama semua musisi Semuanya Sama Lata Nggak 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 tahu Padahal barusan dihormatin ya Habis dihormatin Habis Tiba-tiba Saya dimaki-habis Kenapa Ini mesti tahu Sebabnya Biar ada sopen Kalau disini nih Dia tahu Forsa nih Disikat itu Kita aja salah ngomong Diomelin Ini lagi Kenapa Saya dimaki Nah ini Lalu musisi Tarih Iya Kenapa Betul Begitu Begitu Saya keluar Kamar dubbing Disitu Ada sitar Di depan Kamar dubbing Gitar India Saya langkain Marah Luar biasa Tapi kan Sitarnya kan Tergolek gitu kan Iya Ya disini sih Biasa ya Makanya ini Luar biasa Disana Disana Begitu saya langkain Ngamuk mereka Kira-kira Dia bilang Ini sudah memberi makan Saya selama 50 tahun Kamu tidak hormati dia Dia telah memberi makan Selama 50 tahun Ini Di satu sisi Saya kagum Di satu sisi Wih Dia begitu menghormati Sebuah benda Yang Buat dia begitu Berpengaruh Buat kehidupan Personifikasi lah ya Bahwa itu Tuhannya Atau selama Saya gak ambil itu Tapi yang saya lihat Bahwa Dia sangat menghargai benda Sehingga Dipersonifikasi Karena dia telah Begitu berjasa Menompang Kehidupan Itu begitu Saya langkain Abis itu Yang tadinya Untungnya Untungnya Ngomela pakai bahasa India Iya kan Kita kan Kagak ngerti Masih gitu kan Bang Aja Gitu-gitu kan Gitu-gitu kan Gitu kali ya Kita sebutin semua Film tadi ya Ya kita pahamnya Film memang Waduh Nah disitu saya mendapat Satu Pelajaran juga ya Bahwa Dia Mereka Begitu Menghormati lah Alat musiknya Yang memang Telah menjadi Sabah biaya ya Untuk memberikan kehidupan Cara Cara Itu sih Itu sih Pengalaman disana Dan Lata ya Karena dia Star Legend Tentu gak sulit Untuk Mempelajari lagu Sangat mudah sekali Wantik Wantik oke Wantik oke Permasalahannya mungkin Dibahasa doang kali Bang Aja Bunga aja Bunga doang Bunga aja Bunga aja Jadi Empat lagu ya Empat lagu yang kita dengar nih Kayak di Tepi pantai Terus Sajang ketemu Eng aja Ketemu Eng jadi Gay gitu loh Oh oke Berarti ada lirik yang dirubah gak Karena udah Prustasi mungkin Enggak Enggak ya Tetep ngikutin ya Tapi akhirnya kan bisa Akhirnya bisa Makanya itu dia Dia fasih itu Materi musiknya udah termasuk Lirik ya Bang Aja Yang dikirim ke Iya Jadi udah dipelajari sebelumnya Dipelajari Nah Mentok di bunga itu ya Di bunga itu Iya Jadi akhirnya Berapa lama tuh Untuk sesi Benerin bunga doang tuh Semua lagu ada Ang kayaknya Ya pokoknya yang di Yang saya ingin tuh Bunga jadi bunga itu Itu yang paling berkesan ya Tapi dia sih Santai aja ya Ya istilahnya Ya inilah gue gitu Memang begini adanya gitu Bunga Lata Bunga 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 Seru banget itu Karena gak ada bahasa soalnya Iya Terus Bang Aja Persiapannya nih Sebelum Ketemu sama Lata ini Namanya idola Sosok idola yang Ini Kayak cek mau ketemu Bang Aja Aja Waduh Satu Gak tidur Hah Iya Sempat gak tidur Akhirnya ketiduran Karena ketiduran Terus kita cari Apa CD-CD Apa Yang bisa ditanda tanganin Bang Aja Belum ketemu Hampai sekarang Orang lagi bebenah Iya kan Ya udah Kayak gitu Nah Bang Aja Ada persiapan khusus gak Selain Kalau CV kan udah dikirim ya Materi lagu udah dikirim Ada persiapan khusus gak Mungkin Gantungan tulisan Indonesia Atau tulisan Bang Aja This is my pin For you Enggak Enggak juga ya Ceknya juga berlebihan Enggak berlebihan Itu terusnya saya merasa bahwa Atau piringan hitam yang dulu didengarkan Di bawah Iya Tanda tangan Itu piringan hitam Terus kaset Iya Kayak gitu aja Oh itu yang dibawa ya Apa Sama lah kayak Penyanyi lain juga yang mau ketemu sama idolanya Kira-kira gitu Berarti masih ada tuh piringan hitam yang di tanda tangan Emang aja Eh piringan hitam saya Saya kasih dia Oh dikasih Oke Tadi kan sempet diomelin ya Iya Kesan apa lagi yang menurut Bang Aji Itu respect banget sama Lata Bang Gieskar Iya Ternyata Lata tuh Dalam Recording Sangat profesional Profesional dia cuman One tick aja Take Udah selesai One tick too No Just one tick Itu Oh kalau Berarti dia udah yakin ya Iya Sebentar kalau di kita kan Ulang lagi Ulang lagi Buat stock Buat stock Dia cuman One tick aja Oh oke Bener gak bener Baunya gak bagus One tick aja Oh Jadi Alaman Bang Aji Kalau Oh enggak Umumnya yang saya tahu ya Bisa lah ya Berulang-ulang Bahkan berulang-ulang Saya sendiri kan Kalau nyanyi berulang-ulang Betul Tapi ini bener-bener one tick One tick One tick Berarti cepat dong Cepat Prosesnya Cepat Lama di liburan kayaknya berarti ya Bang Aji disana Keren-keren gitu Jadi ridersnya berapa hari ya Bang Aji disana Ya gak lama seminggu lah Seminggu ya Seminggu Wah lumayan itu Kemane aja kemarin Eh kemarin Kayak baru kemarin berangkatnya Waktu ke sana Nyanyi ke Kalkuta Apa kemana Saya pengen ketemu Itu tadinya Newton Newton yang Nyanyi Terajana Ternyata udah meninggal Karena cancer gitu kan Asla Bosley adeknya gak mau gitu Asla Bosley terkenal juga kan Bang Aji Asha Bosley Asla Iya Asha Bosley Asha Bosley Iya nama orang Indonesia Bang Aji Kalau latakan bunga Menceng Asla Ya gitu-gitu aja sih Paling sightseeing Lihat-lihat Muhammad Rafi gitu gak ditemuin juga Sebagai Waktu Enggak ketemu Enggak ya Cuman saya ketemu ada bintang film Nah bintang-bintang film gitu Apa si Mitun Chakraborty Atau Amitabachan gitu Waktu itu Yang top siapa Sebelum Sebelum siapa yang sekarang ini Yang itu mungkin Amitabachan Iya Amitabachan Biasanya Sahrukan udah belum Belum tumbuh ya Belum Belum ya Itu merahnya Ngek berarti ya Iya Youtube Bagalhe Itu salah satu Film yang berkesan juga Buat Ngek tuh Dan itu lagunya Latamanggeskar juga Iya betul Betul kan Banyak lagu Latamanggeskar Betul Selain itu Kabiku Sika Bigam Itu eranya kesini Iya Ternyata Buih Jangan ditanya India juga T ini dulu nongkrongnya Bareng Udit Narayang Sama Alkayaknik Mohon maaf nih Alkayaknik Kita ketemu lagi nanti ya Alkayaknik Alkayaknik tuh Penyanyi juga Penyanyi juga Sama Statusnya Playback singer Dan music director Tapi di bawah Alkayaknik Iya Woy Kalau yang sekarang sih Ari Jitsi Eh bener ya nyebutnya Bener ya Ari Jitsi Sekarang nih Woy Tum Hi Ho Tum Hi Ho Juara dah Ini yang Cek mau tanya nih Materi yang dibawa itu Untuk 4 album Sementara Rekamannya One take One take Berarti 1 album itu Isinya berapa waktu itu 12-10 Umumnya waktu itu kan Ya tergantung sih Kalau dulu kan 1 album itu 10 10 Sekarang juga 10 Balik-balik 2-2 Side A Side B Jadi Side A nya Duet sama Lata Side B nya Lagu Soneta Berarti disana Khusus ngambil Vokal Lata Manggiskan Khusus ngambil Vokal Lata Ada tambahan musik Dari orang sana Oh ditambahin Biar lebih Tambahan musik Keci gitu ya Direkam disana Tapi total Akhirnya Jadi 4 album itu Semua Khusus kolaborasi Sama Lata Manggiskan Ya berarti Tapi yang populer Sekuntum Mawar Merah Wahai Pesona Di Tepi Pantah Nah jadi gini Jadi gini Ide nya begini Dia menyanyikan Lagu-lagu saya Dan saya Menyanyikan Lagu-lagu India Maka saya Combine tuh Antara Ciptaan saya Dan ciptaan mereka Kita nyanyikan Bersama Kayak gitu Kadang ada juga Kali Bahwa Bahasa Indonesia Ya sayangnya Saya tidak Dia kan Banyak bahasa Indonesia Sayangnya Saya tidak Menyanyikan Lagu Mereka Dalam bahasa India Itu Sayangnya Bahkan sekarang Kan saya Banyak Sama Toh Puan Puan Nur Dari Malaysia Saya Saya Menyanyikan Misalnya lagu Syahdu Dalam lagu Dalam lagu Lirik India Kemudian lagu Gala-gala Dikasih lirik India Jadi jana-jana Tapi Tidak terpikir Saat itu Untuk melakukan itu Jadi lata Menyanyikan Lagu Saya Dan lagu India Dalam bahasa Indonesia Ini kita lihat Viti Berikut ini ya Pak Haji Untuk melanjutkan Obrolan kita Kita dengar dulu Bahai Persona Bahai Kekasih Ku memanggilmu Melalui lagu Nada cinta Merayu Oh Wahai Persona Wahai Kekasih Aku Menengar Panggilan Cintamu Dalam Lagu Merayu Oh Wahai Persona Wow Suaranya Ciri khas banget Bang Haji Menyentuh Sekali Itu lagunya kan Pesonat kan lagu India Itu ya Ajat Tujak Kupuk Kari Meri Gitar Meri Gitar Meri Meri Mita Wah Nah Jadi gini Untuk lagu-lagu India Seperti di tepi Pantai Itu saya Melakukan Translation Di Translate Dari Arti yang sebenarnya Kedalam bahasa Indonesia Kayak misalnya Di tepi Pantai Itu Sayur Indianya ya Di tepi Pantai Yang ngertiin Siapa Kenapa Yang mengartikan Translatornya Siapa Waktu di sana Ini gue punya lagu Bahasa Indonesia Gini Bahasa Indonesia Bagaimana Kalau salah Mr. Gop itu Kalau salah Mr. Gop itu Dari Bola Dunia Film Dia yang ngertiin Dan Dia yang translator Juga Beberapa Istilah Yang mungkin Nah terus Itu Bisa sefasih itu Bang Aji ngirimnya Materi itu Berapa lama sebelumnya Dia bisa pelajari Mungkin Sebulan Sebulan Seminggu Di Jalan Kan lihat Kapal laut dulu ya Bang Aji Siapa Cuma tahun 70-an Langsung cepat ya Udah ada Tiki Kayaknya Iya mungkin Post Indonesia Ternyata ya Dulu Gak tau juga Mas Budi Yang kirim Langsung ke India Dulu Rencana Bang Aji Ke India Selain ketemu Latte Manggeskar Mau Ngapain lagi sih Kan seminggu tuh Kalau Kita nih Kalau Istilahnya Itu kan Bisnis strip Berarti ya Bang Aji Bisnis strip Mantap Bang Aji Ngelakuin apa aja Turing planning-planningnya Apakah memang Cuman rekaman Karena kan Ini lagu susah nih Untuk latak Tapi ternyata Dia bisa Dia ngambil One take Akhirnya waktunya Lebih banyak Berarti disana Dok Ya Ternyata Ternyata Ya Mengajar kemana aja Boleh Kita tahu Saya Kalau gak salah Ke Hyderabad Tapi Hyderabad Gak ada Kota Muslim Disana itu Oh Salah satu Kota Yang penduduknya Banyakan Muslim Lihat Masjidnya Kemudian Ada Masjid Ali Kalau gak salah Yang di tengah Laut tuh Yang menjorong Ke laut Masjidnya Di tengah laut Saya kesana juga Kalau disini Istilahnya Masjid Terapung Masjid Terapung Terus Kan Ini kolaborasinya Sama Lata Tapi Bang Haji Gak kepikiran Juga Untuk berkolaborasi Sama musisi India Lainnya Juga Atau Kolaborasi Mungkin film Karena Bang Haji Saat itu Sedang Film Lagi Hothothnya Juga Ya Kalau sekarang Barangkali Ya Karena Misalnya Karena Jostone Pernah ke rumah Barangkali Satu saat Bisa ketemu Lagi Kalau kita Bisa rekaman Bersama Jostone Jangan lupa Jostone Itu Keren Kemudian Juga Siapa Mike Jagger Karena kan Lu juga Pernah ke rumah Juga Manajernya Kan Oh manajernya Manajernya Oh keren Mike Jagger Ngaris Mike Jagger Ngaris kali ya Ya Udah cakep banget Manajernya Untuk Giant Road Tour Rencana Giant Road Tour Barangkali Kedepan Kalau bisa Kalau gak sama Mike Jagger Sama George Stone George Stone Tunggu Kita akan Berkolaborasi Kok kita ya Bang Haji harusnya Nah terus Lata Manggeskar ini Salah satu Dewi kan disana Ya Dia pun Kayak Apa ya Musik India tuh Dandianya sendiri Udah jadi Icon Perihal dangdut Yang katanya Mau Menjadi Warisan Budaya dunia Heritage Seperti India Seperti India juga ya Kalau di India kan Terkenalnya sama si Siapa tuh Musisi India Tapi yang ke Eropa Kalau Lata tuh Raffi 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 Shankar Raffi Shankar Berapa syarat Yang harus dipenuhi Untuk bisa menjadi Heritage Warisan dunia itu Dan kita Sedang berproses Kesana Dipimpin oleh Menteri Apa Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kemudian juga Menteri Kebudayaan Bersama dengan PAMI Persatuan Asis Musik Mulai Dandud Indonesia Sekarang dalam Proses Progres In Progres Untuk Mendaftarkan ke UNESCO Nah sebelumnya Kita pernah juga Mendaftarkan itu Melalui Tahun berapa itu Cuman waktu itu Kita terhambat oleh Antrian ya Waiting list yang panjang Banyak Karena warisan Budaya dunia Yang akan dijadikan Dilegalisir UNESCO Pasti banyak ya Iya Nah kita sekarang Kita kembali lagi Mencoba lagi gitu Berarti ini Kita dalam antrian ya Iya Nah Kan Lagu Dangdut Dan lagu India itu Itu Mirip ya Bang Haji Agak ada Kemiripan Ya Jadi gini Nah ini bagaimana nih Apa itu yang menjadi Menjadi Perdebatan juga Di UNESCO Gak bisa nih Gak bisa nih Soalnya mirip nih Ini arusnya Idea Gak bikin lama Bisa terjadi Seperti itu Jadi mana yang mau Dibadikan benar-benar Warisan dunia nih Gitu Dalam hal ini Tentunya saya Orang yang paling Bertanggung jawab Untuk bisa Membawa Dangdut Sebagai musik Indonesia Karena Saya lah Orang yang Merevolusi Musik Orkes Melayu Menjadi Dangdut Dimana Orkes Melayu Itu dulu memang Ya Banyak Lagu-lagu India Yang Disadur gitu Langsung lagu Indianya gitu Waktu itu begitu Nah Sebagaimana Pernah saya cerita Revolusi musik Yang saya lakukan itu Ketika datangnya Gerakan itu kan Gebrakan musik rock Mengebrak dunia Itu kan Termasuk Indonesia Nah Orkes Melayu ini Kalau saya biarkan Ini bisa tenggelam ini Tergerus sama musik rock Maka saya melakukan Satu revolusi Yang saya sudah jelaskan Barangkali ya Di episode-episode Yang lalu Apa saja Yang saya revolusi itu Sehingga muncullah Satu genre Musik baru Yang tidak seperti Orkes Melayu Tidak seperti rock Tapi Ya Genre baru gitu Hasil perpaduan Daripada Jadi kalau jelasnya Coba anda dengar What is Dangdut Dalam lagu Viva Dangdut Viva Dangdut Dangdut musik Melayu Berasal dari Dari Delhi Ini musik Melayu Berasal dari Delhi Lalu kena pengaruh Dari Barat dan Hindi Nah jadi Aslinya Dangdut itu Dari Musik Melayu Yang berasal dari Delhi Tanjung katung Akhirnya biru Lalu Kemudian terkena Pengaruh India Maka jadilah Orkes Melayu OM Nah saya revolute Disitu masuk lagi Unsur musik Barat Pengaruh musik Barat Jadilah dia sebuah Genre baru Yang namanya Dangdut Nah kira-kira Inilah yang saya akan Pertanggung jawabkan Di UNESCO nanti Jadi nanti ketika Mau dilegalisir Bang Haji siap dah tuh ya Di UNESCO Harus Harus ada Yang bertanggung jawab Harus ada Musiknya Oke Baik Sekarang sesi yang Amat menyenangkan Pastinya Q&A Langsung dari para Fans Roma Ihrama Saya mau bacain ya Ada beberapa pertanyaan Bang Haji Mengenai Lata Manggeska Sesuai dengan tema kita nih Alhamdulillah Dari Subhan Verdian dari Instagram Subhan Eh Subhan Verdian Bang Haji mau nanya Kenapa duet dengan Lata Tidak ada video klipnya ya Oh ini benar juga nih Pengen lihat kolaborasinya soalnya Kenapa gak ada video klipnya ya Iya saat itu Memang belum musim klip-klipan gitu Oh Kayaknya Gak terpikir Misalnya ada YouTube Dan sebagainya Iya Gak terpikir bahwa akan Secepat ini gitu teknologinya Betul Itu aja sih alasannya Walaupun Rekaman video mungkin Juga gak ada Video kan Saya rasa Sejak tahun berapa itu Belum ada Handicam Video Gak tau ya Mungkin sudah ada ya Cuma Bang Haji Gak kepikir Orang kali ya Bang Haji berangkat Benar-benar Pure musisi yang terlibat Bang Haji Dulu berangkatnya Misalnya Bang Haji Saya bertiga aja Mister Jiwat Saya sama Mas Budi Iya bener Dan dia gak bisa Mengoperasikan Handicam Padahal dia Orang film ya Betul Mister Budi Itu konten yang sangat Luar biasa ya Sayang dilewatkan Betul Kalau terjadi Ah itu pasti Betul Viewernya banyak banget Bang Haji Lumayan dari YouTube Itu jawabannya nih Subhan Ya Jadi karena Memang belum terpikirkan Sama terbatas Karena ke India juga mahal ya Bang Haji Kalau bawa banyak orang gitu kan Nih selanjutnya nih Dari Instagram juga Bener ya Muhammad Nasir Al Maduri Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Saya mau nanya Apa lagu yang paling Pak Haji sukai Ketika duet dengan Lata Maga sekali Di tepi pantai Di tepi pantai Pertanyaannya Kenapa lagu itu Pak Haji Lagu itu Ya asik aja Ya Komposisinya kah secara teknis Betul Saya suka aja Lebih-lebih suka itu Daripada yang lain Atau memang memorinya Apa liriknya Ya umumnya Melodinya nih Tasinya Melodinya ya Komposisinya Komposisinya Saya lebih suka Di tepi Di tepi pantai Sagar Kinari Side beats berarti Bahasa Sagar Kinari Betul Tuh terjawab tuh langsung tuh Dari Muhammad Nasir Al Maduri ya Pertanyaannya Selamat Dijawab langsung Sama idolanya Selanjutnya Farhan Al Farezi Mohon tanya Apakah proses rekaman musiknya Dilaksanakan di Dua negara Atau hanya di Indonesia saja Terus musisinya Apakah full soneta Atau dicampur dengan musisi India Tadi udah terjawab ya Ya saya siap sudah bawa Masternya dari sini Kemudian dibawa ke sana Ditambah lagi dengan Beberapa musisi Beberapa ornamen musiknya Ditambahin Seperti sebenarnya Benar-benar langsung Bang Haji sama Bunda Latamagiskan Betul Terjawab ya Farhan Al Farezi Selanjutnya Ini Jus Tamin Tamin Mau nanya Pak Haji Apakah Pak Haji bisa bahasa India dan lainnya Lah Mau dites Tadi kan udah Apa tuh Yang tadi tuh Kok ada Bisa ya Ya bisa sih enggak Tapi ngerti dah kalau dibongin Ya sedikit-sedikit ngerti Dibongin pakai bahasa ini nih India Sedikit-sedikit ngerti Boleh mungkin apa gitu ngomong Bisikan Roma dalam bahasa India Kucu sotai kali Iya 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 Are Baba Dilto Pak Galle film enak ya Bagus itu Selain itu Bang Haji Hah? Bol Radha Bol dong Bol Radha Bol Bol Radha Bol itu juga lagu India ya Bang Haji Bol Radha Bol Bol Radha Bol Katakanlah Radha Katakanlah Tuh ngerti Jadi jangan main-main Jangan suka ngebongin Bang Haji pakai bahasa India dah Masih bisa Bang Haji Oke Terjawab ya Justamin selanjutnya nih Cai Meng Skato Oh sih namanya Cai Meng Skato Oh ini di Instagram nih Apa yang membuat Pak Haji berkesan Berduet dengan beliau Lata Manggeska Ya tentu saja karena dia Saya punya idola Itu salah satu idola banget Iya salah satu idola saya Kemudian Ya bisa berduet dengan beliau Itu sesuatu yang Yang luar biasa Satu kehormatan Bahasa Tentunya sangat berkesan Apalagi dari Hal yang Wah menjadi Ekspektasinya bagaimana Itu sangat berkesan sekali Bang Haji Ternyata orang yang ramah sekali Orang yang ramah Profesional sekali Sosialnya luar biasa Itu yang saya kagum Jiwa sosialnya itu Sampai dia Hidup Sederhana banget Demi kepentingan sosial Ini yang saya kagum Dan Dalam konteks menyanyi Dia sangat profesional Makannya itu cuma Tahu bakar Sama Mangga Oh iya Kalau dia makan itu Tahu bakar Mangga Tahu bakar Tahu bakar Goreng kali Enggak Beneran dibakar Tahu Tahu Mentah tapi mateng Karena dibakar Iya Bang Haji dikasih lihat Ini makanan kita nih Iya iya Dia suka bawa makanan Terus Bang Haji cobain Enggak Kenapa Bang Haji Kan tangguh itu Yang saya tahu Tahu bakar Sama Mangga Itu dia Asupan yang sering Itu cemilan kali Bang Haji ya Karena kalau Mungkin juga Biasanya kan yang Manis-manis itu Yang dimakan cemilan juga Di film kan begitu ya Bang Haji Betul Oke baiklah Tadi Lima pertanyaan Yang sudah terjawab Dari Teman-teman semua Terima kasih Sudah menyaksikan Bisikan Roma Edisi terbaru ya Kali ini Jadi terima kasih juga Buat HP musik Yang udah ngirimin gelas Buat kita Dan isinya Pastinya Bang Haji Makasih sudah hadir disini Ini terbuka juga nih Buat Selain HP musik Kalau mau Martabak Boleh Bang Haji ya Gak ada pantahan kan Bang Haji ya Benar Jadi buat temen-temen UKM Sejauh yang halal aja Yang halal Itu benar Yang halal Silahkan Kirim ke kita Terima kasih sudah menyaksikan Bisikan Roma Bincang asik barengan Roma Sampai ketemu lagi Dengan Gue Rian Irama Aka Encek Cakraborti Di edisi Lakamang Gaskar bersama Bang Haji Roma Irama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh